Das Light der Ukraine lässt niemanden kalt. Eropa dan NATO memiliki pendapat yang sama dalam respons operasi militer Rusia fase ke-2. Scholz menuturkan Barat sepakat agar Rusia tidak boleh memenangkan perang ini. Bahkan Scholz berbincang langsung dengan Presiden Putin terkait perang tersebut. Ia dengan lugas meminta Putin agar menghentikan operasi militer khususnya di Ukraina, termasuk menyetop penembakan yang terjadi di berbagai kota di Ukraina. Tak hanya itu, Scholz menesak agar Rusia segera melakukan genjatan senjata dan menarik pasukannya. Sebagai mana informasi sebelumnya, Rusia telah menyatakan bahwa operasi militer khusus di Ukraina fase pertama telah tercapai. Kini Mosua memasuki operasi fase ke-2 yang difokuskan untuk menggempur Ukraina bagian timur pada Senin 18 April 2022. Tujuan utamanya untuk membebaskan wilayah Donbass, tepatnya di daerah Donetsk dan Luhansk. Sementara itu pasukan Ukraina terus berjuang dan mempertahankan wilayah tersebut. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!